Pertama, saya senang kembali, senang sekali kembali ke Bandung. 15 tahun saya bersama alamat rumah ibu Ani, kedua anak saya, AHY dan EBY tinggal di kota Bandung dan sekitarnya. Nah, rasa senang yang kedua, kembali menikmati masakan Bandung, masakan suda yang khas. Hari ini rumah makan Ampera, salah satu makanan favorit saya dan keluarga. So, Pak Dede Yusuf, Pak Anton, dan Pak Pak Alip dan semua, I am very happy today karena kembali ke Bandung dan menikmati masakan Bandung. Satu yang ini saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, Tadi kami berdiskusi dengan para kader demokrat, anggota DPR RI dari Demokrat, para caleg DPR RI dan DPRD dari Demokrat, tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Pertanyaan yang bagus, dan ketika membahas bagaimana, Pak, tagline atau tema perjuangan demokrat ke depan dalam pemilu 2024 ini. Saya katakan pada beliau, sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar. Ketika kita sekarang berada dalam koalisi yang baru, setelah demokrat mengalami musibah politik, akhirnya kami harus punya rumah baru dan kini telah memilih masuk dalam jajaran koalisi Indonesia maju. Dengan mengusung sahabat saya, Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Apa yang tidak saya sampaikan, bicara Indonesia maju, memang Indonesia harus makin maju dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden berikutnya lagi. Begitu harapan rakyat. Agar maju, maka, sebagaimana yang sering disampaikan oleh AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, karena saya sudah pensiun dari Ketua Umum, saya lebih banyak melukis dan membinat pola poli sekarang ini, AHY lah yang berdiri di depan, yang sering mengatakan, bagi demokrat itu, yang sudah baik kita lanjutkan. Yang belum baik diperbaiki. Apa yang dimaksudkan oleh AHY, kalau disimak pidatonya, gamblang di situ. Hal-hal yang baik yang telah dilakukan, diwariskan mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, saya sendiri, dan Presiden Jokowi nanti, yang sudah baik dilanjutkan. Sampai kapanpun Indonesia harus menjalankan nilai dan pilar-pilar kehidupan perbangsa. Semua tahu, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pedara Kesahabaran Republik Indonesia, ada Bhinneka Sunggal Ika, dan jangan lupa, hasil dari reformasi, ada demokrasi, yang harus dicunjung tinggi dan demokrat, menegankan di samping empat hal tadi, demokrasi jangan dilupakan. Itu akan dilanjutkan. Semuanya Presiden, meskipun ingin berbuat yang terbaik, ada sejumlah hal yang belum baik. Nah itulah demokrat, punya commitment dan tidak pernah berubah, yang baik dilanjutkan, tadi itu, yang belum baik diperbaiki. Lima tahun ke depan, mesti ada yang diperbaiki. Dulu Pak Jokowi, untuk memimpin Indonesia, juga mau perbaiki, sejumlah hal yang era sahaja belum baik. Tidak apa-apa. Memang harus begitu di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, demokrat akan tegung pada itu, melanjutkan yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik. Apa yang akan diperbaiki, demokrat melalui calegnya, melalui anggota DPR, yang akan menyampaikan. Ini Bapak Ibu bagus, ayo kita lanjutkan yang ini, kita perbaiki, supaya lebih bagus lagi nanti. Itulah tema, dan arah, perjuangan politik partai demokrat. Ini berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan dari kader, bahwa itu, dan ini sudah dibicarakan dengan baik, dengan calon Presiden, Prabowo Subianto, dan memang begitu, yang baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Itulah yang saya sampaikan, khusus hari ini, lain kali, kalau saya tebal, baru-baru lagi, bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Saya Tifa Solaesan, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, dan percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.